Sekarang saatnya jalan menyusuri pesisir Jakarta, naik sampan. Sampan ini menggunakan mesin berbahan bakar bensin sebagai tenaga penggeraknya. Tapi kalau lagi nggak ngantar wisatawan, biasanya ngedayung aja ya Pak, hemat biaya. Mungkin bagi sebagian kita, kenaikan harga bahan bakar bukanlah suatu masalah. Tapi bagi orang-orang seperti Pak Bakar yang bergantung pada mesin, setiap tetesnya tentu akan sangat berharga. Di sisi kanan terdapat pelabuhan Sunda Kelapa, tempat singgah kapal-kapal barang yang mengangkut kebutuhan logistik antar pulau. Masih menggunakan kapal tradisional atau kapal kayu. Cuaca di sini sangat panas lho, sampai bikin HP error. Nggak bisa ngerekam karena suhunya terlalu tinggi. Dan sampailah kita di tujuan utama Waladuna, masjid yang tenggelam. Kenapa tenggelam? Konsumsi air tanah yang berlebihan menjadi salah satu faktor penyebab. Kok bisa? Mungkin kalau dianalogikan seperti buah apel yang menyusut karena kadar airnya berkurang setiap harinya. Sehingga bagian di dalam yang tadinya berisi campuran air dan meda padat, jadi menyusut karena airnya semakin berkurang, berganti menjadi rongga udara. Belum lagi efek gravitasi bumi dan berat beban bangunan di Jakarta. Bertambahnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan kebutuhan air bersih. Sumber air bersih hanya didapat di dalam tanah. Tidak bisa memanfaatkan air sungai karena sungai pun sudah tercemar limbah. Kalau ke sini dulu naik perahu atau jalan kaki? Ya, naik perahu. Naik perahu juga? Banyak yang mancing, Pak, dulu? Banyak. Kalau sekarang pada pindah ke mana, Pak, mancing? Ini enggak megang handphone, enggak megang internet ya, Pak? Enggak, enggak ada pegang-pegang internet sekarang. Terus kalau komunikasi sama keluarga gimana, Pak? Enggak datang sendiri. Datang sendiri? Sudah tahu di mana mangkalnya ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.